Kedokteran itu biasa, iya kan dok? Tidak mungkin Pak Duta. Saya sudah mengecek ulang tes lab sampel urin putri bapak. Saya yakin ini positif hamil. Dan saat ini usianya sudah mencapai 4 minggu. 4 minggu? Iya. Kalau begitu dokter bisa menolong saya? Menolong? Ya, menolong saya. Ini menyangkut masa depan anak saya dok. Dini masih terlalu kecil untuk menjadi seorang ibu. Maksudnya? Tolong gugurankan... Itu terlalu berbahaya Pak Duta. Terlalu besar resiko yang harus kita pertaruhkan. Pengguguran kandungan adalah perbuatan ilegal. Dan saya tidak siap mengambil resiko itu. Ya tapi usia kandungannya kan baru 4 minggu. Dengan alasan medis seperti itu, dokter bisa melakukan kiret. Ini bukan penguguran, tapi tindakan penyelamatan dengan alasan yang realistis. Bapak, kok jadi ngotot kayak gitu? Maaf Pak. Saya ini terikat kode etik kedokteran. Ini tidak hanya menyakut masalah moral, tapi keselamatan duni. Kali ini maafkan saya, saya tidak bisa membantu Bapak. Ya sudah, bawa anakmu pulang. Tidak mungkin, Pak. Saya tidak percaya si Gunawan pergi ke rumah adikmu. Ini pasti ada sesuatu, pasti. Bu, si Gunawan itu pernah menyampaikan keinginannya pada Papa seminggu yang lalu. Luh, loh, bohong. Kamarin saja dia tidak bilang apa-apa sama ibu. Ini pasti ulang nasi Ratna, ibu yakin. Huh, anak sarang ibu sahwa, kabelet. Ayo kita lapor saja ke Pak RT, Pak. Biar nyaho dikucilkan oleh banyak orang. Ayo, ah. Bu, jangan malu. Ribut-ribut tidak ada gunanya. Eh, si Bapak. Nah, aku sudah malu. Kita tidak mencuri, tidak minta-minta. Ibu teh sudah berulang kali memperingatkan pada si Ratna. Jangan ganggu si Gunawan. Jangan ganggu si Gunawan. Gunawan teh belum pantas, pacaran. Memang dasar sudah muka tebal. Tidak punya malu. Ayo, Pak. Bapak kan dekat sama Pak RT. Ayo. Enggak. Bapak tidak ikut, malu. Sama ibunya Ratna. Bapak pernah bertemu sama ibunya Ratna. Dan mengancam Bapak. Hah? Bapak ketemu? Di mana? Ah, iya di rumah ini ya tuh, Bu. Nah, nah, onan sejandanya tak datang kemari. Ngomong apa dia? Berani, berani. Bapak juga kenapa tidak cerita sama ibu? Nah, sekarang ini Bapak mau cerita, Bu. Ibunya si Ratna bilang. Dia tidak suka kalau si Ratna itu dimarahi Atau ditegor sama orang lain. Dia bilang yang pantas memarahi dan menegor itu Hanya dia, bukan orang lain. Bener kan, Bu? Ibunya si Ratna. Ini si Bapak itu yang maniamit-amit. Kak Cidat Teling. Sejak kapan membela orang lain Daripada membela istri, Pak? Sekarang mata serah Bapak. Bapak mau ikut atau tidak? Ibu, Mama pergi. Ikut tidak? Hai, Bek. See you. Hai, Bek. Lo berdua siapa gabungan ya? Iya dong. Kita kompakan lagi. Habis usi kita kontek-kontek, HP lo selalu ngomong. Atas permintaan pelanggan, nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi. Biasa, bokap gue. Bagus kakak gue yang udah kerja. Buis-bu, nyiblin gue HP baru. Ntar lo berdua. Catet ya nomor telefon gue. Usi enak, Van. Punya kakak baik kayak gitu. Kalau kakak gue, bawelnya minta ampun. Hei, Sil. Kalau kamu punya teman cowok, jangan menjurus ya. Menjurus? Menjurus apaan coba? Menjurus pacaran. Tahu? Eh, suka-suka gue dong. Lo mau tahu nggak kelanjutannya apa? Yee, itu sih suka-suka U dong. Kita sih dengerin aja. Gitu aja. Tiba-tiba, bokap gue udah ada di belakang gue. Melotot lagi. Lo takut nggak kalau gue pelototin? Kalau dinasihatin sama yang lebih tua, dengerin ya. Hai. Hai. Enggak. Gue nggak bisa. Gue jadi inget Dini deh. Feeling gue, terjadi sesuatu sama Dini. Lo inget kan, waktu kita pulang, Dini dan Kak Gun tidak bicara. Bener juga loh. Kalau gitu, kita harus cepetan ke rumahnya Dini. Sekarang juga yuk. Yuk, yuk. Eva dulu, gue minum dulu. Ya, ya, ya. Gue minum. Yuk, yuk. Eva. Ah, si bapak teh, jalannya mali sega keong siput. Makanya, kalau ibu ke pasar ikut, kan bagus kalian olahraga. Bu, sudah lah bu. Belum tentu si gunawan itu pergi dengan si Ratna. Malah nanti kita dapat malu. Eh, si bapak teh, alasan woy. Kenapa malu ya pak datang bersama saya di hadapan ibunya si Ratna? Abis janda sih pak ya. Aduh si ibu. Ini tak persoalan anak-anak. Ibu jadi malah cemuruan gitu. Abis pika sebelum. Ah, itu pak RT. Eh, pada rajat. Ada apa ini teh? Mangga silahkan masuk. Terima kasih pak RT. Tidak usah, kami mau... Mau melapor? Minta bapak RT menegur ibu Setiman, ibunya Ratna, supaya jangan ganggu anak saya, Gunawan. Loh, kenapa? Tapi pak RT harus janji ada di pihak kami ya pak ya. Sebab sudah pasti pak, kami tidak bersalah. Pak RT percayakan sama suami saya. Kalau begitu atuh pada rajat, biar nanti malam saya jemput ke rumahnya. Sekarang teh saya ada perlu pada rajat. Tapi pak RT janji ya pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Nun, pisahin pak. Mangga, enggak mampir dulu atuh. Tidak usah. Permisi pak. Mangga atuh. Yuk, mari. Ayo pak. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.